Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ke channel saya kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana jadinya bila air mineral kita taruh di dalam mobil di dashboard, kadang-kadang kepanasan, terus di laci di door trim di belakang jok, dan di ruangan terbuka, yang terkena sinar matahari langsung air-air tersebut akan kita taruh di dalam mobil dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, kira-kira apa yang terjadi kebetulan mobil itu adalah mobil harian saya, yang kadang-kadang dipakai kadang-kadang saya parkir gitu aja kita lihat dalam keadaan terik matahari di dalam kabin mobil akan terasa sangat panas apakah yang terjadi kepada air-air tersebut selamat menikmati 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 oke, ini sekarang airnya sudah di tangan saya sudah kita coba ya kita taruh di dashboard saya taruh di door trim laci panas matahari langsung belakang jok dashboard nah yang perhatian di dashboard ini dashboard saya sedikit heran sebenarnya ini sampai kelihatan gak ini sampai belakangnya ini sampai keluar begini mungkin karena sangking panasnya kali di dalam kabin ya dan sangat beda jauh dengan yang dipanas matahari langsung panas matahari langsung gak sampai begini ya mungkin pengaruh dari dalam ruangan jadi udara lebih panas mungkin ya sekarang kita akan mengetahui pH dari air tersebut ini berapa ini untuk berbandingannya kita bandingkan dengan aqua ini kebetulan semuanya juga aqua ya ini aqua yang saya taruh ruangan sisa dari saya taruh-taruh di botol kecil-kecil ini akan kita lihat berapa pH nya dan berapa untuk TDS nya oke ini sudah siap ya ini dalam ruangan ini panas matahari langsung dalam laci belakang jok door trim dan ini dashboard karena gak bisa begini jadi saya balik aja ya karena di bagian bawahnya agak cembung nih gara-gara kepanasan kita butuhkan 6 gelas untuk kita coba 1 2 3 pot wah cukup ya tempatnya minta maaf nih untuk ruangan saya kebetulan kecil jadi sedikit sedikit mengganggu ya penglihatannya ya oke langsung aja kita mulai kita tuang dalam ruangan ya cukup lanjut panas matahari langsung kita tuang kita tuang dengan jumlah yang sama ya ya terus laci dalam laci mobil minta maaf ya kalau sedikit berisik ya karena memang lagi jam padat nih di daerah saya jadi karena terlalu dekat dengan jalan akhirnya suara bising itu sampai ke dalam ruangan saya ini di belakang jok lalu lalu door trim atau trim pintu terakhir dashboard ya kita taruh dimana nih depan sini aja kali ya oke langsung kita ukur dengan PH tester kira-kira PH PH nya berubah atau enggak ya oh TDS dulu TDS oke ini 00 ya kita coba di yang paling saya penasaran di dashboard karena sampai begini nih bagian terakhir aja ya kita mulai dari yang dalam ruangan yang normal TDS nya 131 telap lanjut yang di panas matahari langsung 131 sama ya enggak beda jauh lanjut di laci 130 129 oh sedikit aneh nih malah kurang dia di dalam laci lap lagi di belakang jok di belakang jok lanjut di door trim door trim 129 nyaris enggak beda ya sekarang di dashboard 130 ternyata walaupun kena panas dia enggak enggak rusak ya airnya ya tetap masih bagus TDS nya masih bagus terus 131 coba sekali lagi saya kalau enggak percaya bener 130 berarti kena panas matahari langsung pun dia enggak masalah ya sekarang kita tes dengan PH apakah berubah apakah sama kita tes yang di dalam ruangan dulu dengan 3 tetes biar lebih jelas 1 2 3 lanjut 1 2 3 ini juga 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 4 ternyata yang beda adalah PH PH nya menurun di sini terlihat warnanya ya warna biru biru-biru ini sekitar 6 nih 6 hampir 7 terlihat ya ini hijau ini sekitar posisinya di 5 5 5 setengah mungkin ya ini yang dilaci sama hijau juga mungkin pengaruh di dalam ruangan yang panas ini sama juga nih di belakang jok di door trim sama juga warnanya hijau dan di dashboard sama hijau jadi sebenarnya perbedaannya hanya itu aja hanya di PH ini masih biru-biru hampir biru bahkan posisinya ada di 7 kayaknya 7 lebih ini ini ada sekitar 5 setengah hampir 6 jadi di PH dia berkurang dikarenakan mulai panas di dalam ruangan sekian dari saya semoga ini bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua untuk kita pelajari bersama jangan lupa klik like subscribe dan share mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan informasi ini dan juga kalau ada masukan untuk saya entah apa entah mengenai ini entah yang akan datang entah apa yang saya upload berikutnya silahkan ketik di kolom komentar dan insya Allah akan saya balas dan saya respon dengan cepat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati